Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kita di sidang anak-anak hari ini dengan Kak Yanni dan Kak Dewi. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sidang kita hari ini, Kak Yanni akan mengajak kalian berdoa. Adik-adik, kita berdoa bersama Kak Dewi ya. Sebelum berdoa, kita harus dengan sikap yang tepat. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita tundukkan kepala, kita panggil nama Tuhan tiga kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin, Tuhan Yesus, nama si Tuhan, aku yang Dikau kumpulkan kami, kita dapatkan sidang anak-anak kami pada hari ini. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi loh. Oh iya, Kak Yanni, kita mau nyanyi satu lagu, satu lagu baru judulnya, Tuhan kebarat, ku kebarat. Amin. Nah adik-adik, untuk semangat menyanyinya, adik-adik di rumah harus bagi terdiri. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan kemana, ku selalu ikutnya, selalu ikut Tuhan selamanya. Nah adik-adik, untuk lebih semangat lagi, adik-adik nyanyi sambil repot kenderaan kita ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oh 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 Tuhan Yesus. Wah adik-adik, pasti udah suka kita dong. Tentu saja, Kak Yanni. Habis ini kita mau apa ya? Nah habis ini adik-adik duduk baik-baik ya Soalnya kita mau mengeluarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Inggris Adik-adik kita akan mendengar hak firman Tuhan Sebelum kita mendengar hak firman Tuhan kita berdoa dulu di dalam minggu Ikut dekat lagi berdoa ya Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk waktu hari ini Kami bisa mengikuti CGM kembali Tuhan dapatkan kami dalam mendengarkan firman-Mu Kami bisa berdoa belajar Mendengarkan secara baik-baik Dan mengerjakan firman Tuhan Tuhan terima kasih Amin Firman hari ini kita akan dengarkan mengenai tentang hal kekhawatiran Yang ada di dalam artis 6 31-33 Kemudian Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenai Allah Akan tetapi Ini dikatakan dari Jalan yang benar itu adalah kita menemukan jalan Tuhan Mungkin jalan yang kita tunggu itu jalan yang sempit Tadi-tadi pernah kan Pasti pernah berjalan di jalan yang sempit Jalan yang sempit itu pasti tidak enak gitu Tapi walaupun itu kita harus tetap menempuh perjalanan sempit Di jalanan perjalanan mungkin juga kita akan menemukan banyak sekali belokan-belokan Perjalanan hidup kita tidak selamanya lurus Akan ada kesulitan-kesulitan yang kita alami Tapi adik-adik Nah itu kita tetap harus menempuh perjalanan itu Maka disitu kita akan melihat kasih Tuhan kepada kita Adik-adik Nah mungkin di dalam kehidupan adik-adik pasti sering dimarahin orang tua Misalkan adik-adik punya adik yang kecil Tidak ingin nangis Nah mungkin adik-adik sering dimarahin Kenapa buat adiknya nangis Padahal buat adik-adik yang buat nangis kan Atau kalau topalnya adik-adik lagi tidak punya lulit Padahal adik-adik pengen sekali Nah adik-adik jangan mengarah sama Tuhan ya Tetap cerita semua kepada Tuhan Tentang isi hatinya adik-adik Tetap berdoa Membaca firman Karena itu yang Tuhan inginkan Nah di dalam hal kekhawatiran Nah pasti Tuhan ada jalan Misalnya adik-adik sedang ujian Adik-adik nanti ujian semester atau ujian tengah semester Pasti bingung nih pelajaran-pelajarannya Apa yang dipelajari Pasti apalagi adik-adik semua orang online Yang tidak langsung diadari oleh guru Tapi adik-adik kita harus belajar Setelah diselilingi oleh belajar Adik-adik harus tetap berdoa kepada Tuhan Supaya adik-adik khawatir Adik-adik tidak menjadi Adik-adik adalah orang yang Gampang mengikuti Apa kebenaran hati adik-adik Kita berjalan bersama Tuhan Karena itu yang Tuhan inginkan Nah firman hari ini Semoga memuatkan adik-adik di rumah ya Untuk kita selalu berdoa Berjalan dengan khawatirannya adik-adik Nah adik-adik Berbahagialah bangsa Yang demikian keadaannya Berbahagialah bangsa Yang alahnya ialah Tuhan Ya jadi teman-teman Semoga teman-teman bisa menghafalkan ayat ini Dan kita bisa ketemu lagi sampai di minggu depan Oke teman-teman Untuk melakiri sidang kita hari ini Bawa kita dalam doa Kita berdoa sama-sama ya Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan terima kasih ya Tuhan Atas perkataan firmanmu Tuhan terima kasih Oh Tuhan hari ini Juga boleh Oh belajar untuk tidak khawatir Tandang situasi di luar kami Banyak perkara Banyak Oh Tuhan Yesus Banyak hal yang kami temui Amin bahwa kami boleh percaya kepada Tuhan Karena Niko adalah satu-satunya Tuhan kami Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Amin